Hai jangan lupa diklik tombol subscribe dan ikon lonceng Assalamualaikum Nah berjumpa lagi di channel Kampung elektrik di video kali ini saya akan membuat light view dengan IC yang lebih 1403n kenapa saya lebih suka menggunakan IC karena menurut saya ini lebih praktis karena ini menggunakan signal audio kan menggunakan output power tapi ini menggunakan signal audio dengan supply sekitar 9-12 volt yang kita butuhkan adalah bagi berikut ada lima buah resistor 470 Ohm ada 6 lampu LED ini 6 lampu LED temen-temen ada dua elfo ini kapasitasnya ada 16 volt 220 mikro farad dan 4,7 mikro farad 50 volt dan 100 Ohm ada 10 kilo ada 47 kilo ada 2 K2 atau 2 kilo 200 Ohm ini ada 22 kilo nah cukup itu komponen yang perlu kalian siapkan nah sekarang lanjut kita merangkainya ya kasih tenal dulu semuanya nomor 1 nomor 2 nomor 3 dan nomor 4 terakhir nomor 6 itu adalah untuk LED kita pasang terlebih dahulu resistor ini besarnya resistornya kita pasang dulu resistor berukuran 470 Ohm di kaki nomor 1 di kaki nomor 2 juga dengan resistor yang sama Hai 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 di kaki nomor 4 juga sama 470 ohm lagi teman-teman saat mengolder esi jangan sampai panas ya dan yang terakhir ini di kaki nomor 6 seperti ini yang di kaki nomor 5 ini adalah nantinya untuk ground selanjutnya selanjutnya pemasangan resistor 2K2 nih kita pasang ini mendapatkan ground langsung teman-teman di kaki nomor 5 ini yang ground kita soldarkan ke situ ini juga untuk lampu LED nantinya lampu berjumlah 6 ini ada 6 terus kita lanjutkan pemasangan resistor 10K 10K di kaki nomor 7 dan selanjutnya pemasangan ini resistor 47K kita pasang di kaki nomor 8 kita pasang di kaki nomor 8 selanjutnya pemasangan pemasangan 100 Ohm pasang di kaki terakhir atau di kaki nomor 9 untuk selanjutnya kita pasang ini kapasitor berukuran 4,7 micro farad 50 volt bisa juga menggunakan yang 16 volt 35 volt juga bisa kita pasang di sini di kaki nomor 7 ini dan resistor yang 47 kilo ini kita gabung di sini nantinya kita gabung di sini misalnya gabungkan di sini ya nantinya ini mendapatkan crown juga ini seperti kaki nomor 5 ini selanjutnya pemasangan elko kapasitor 220 mkv 16 volt saya akan pasang di kaki nomor 9 nih yang nantinya akan mendapatkan supply sebesar 9 sampai 12 volt yang disini yang disini yang elko yang min nantinya mendapatkan ground sekarang pemasangan resistor 22 kilo ini ini untuk input saya menggunakan resistor 22 kilo dimana kakinya itu berada di nomor 8 8 lanjut kita pasang ground ini untuk ground di kaki nomor 5 dan ada di resistor yang 10 kilo dan elko yang ini juga ground ini untuk input yang ini kaki nomor 9 ini input plus atau positif nah seperti ini teman-teman sudah hampir jadi ini ini untuk input tegangan 9 sampai 12 volt ini untuk input mp3 atau langsung dapatkan input hp juga bisa sekarang tinggal pemasangan lampu LED nya teman-teman nah ini lampu lightnya sudah saya rangkai maaf saya lagi skip biar lebih cepat untuk memperhatikan lampu LED yang disini positif positif teman-teman disini positif atau plus saya gabung jadi satu lanjut kita pasangkan LED tadi kesini resistor ini untuk kaki min nya ini saya akan pasangkan satu-satu nih amulet nya pasti kalian bisa bagi yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dulu ya agar anda tidak ketinggalan video dari kami yang lainnya nah sekarang tinggal pemasangan kabel yang positif nih di kaki nomor 9 dan di lampu LED yang positif nah ini sudah jadi teman-teman tinggal pengecekan ini untuk input positif ini untuk input MP3 ini ground kenapa saya lebih suka menggunakan IC karena ini lebih simple lebih aman di amplifier juga pemasangannya terbilang sangat mudah ayo kita cek menggunakan lagu nah sekarang kita pasang input untuk MP3 untuk input nya ada di kaki nomor 8 tadi yang ada resistor 22 kilo dan yang satunya ke ground seperti biasa kita masang ini sudah kepasang teman-teman di kaki nomor 8 tadi untuk input nya lalu ini yang menuju tune control ini input ini input paralelkan disini juga di input hp tadi atau di input lightview dan di ground kita paralel ya nah ini sudah saya paralel ini untuk input tegangan input tegangan ada di kaki nomor 9 yang saya beri resistor 100 ohm untuk input positifnya nah sekarang saya akan coba on kan light indicator light view sudah nyala lanjut saya nyalakan mb3 nya terlihat 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton